Puluhan anak ular kobra ditemukan di bawah lantai rumah warga di desa Sukatani, kejamatan Cisoka, kebupaten Tangerang, Banten. Petugas damkar yang datang butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi seluruh anak ular kobra dan induknya dari rumah warga. Dalam video amati terlihat upaya petugas damkar untuk mengevakuasi puluhan ular kobra dari rumah warga di desa Sukatani, kejamatan Cisoka, kebupaten Tangerang, Banten. Menggunakan tokat khusus, satu persatu anak ular kobra dimasukkan ke dalam wadah plastik yang bisa ditutup rapat. Ditemukannya puluhan anak ular kobra ini berawal saat pemilik rumah bernama Rian melihat ayam peliharaannya dimangsa oleh induk kobra. Ketika diusir, induk ular kobra masuk ke bawah lantai di teras rumah. Rian pun membongkar lantai terasnya dan menemukan puluhan telur ular kobra. Khawatir membahayakan keluarganya, Rian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi puluhan anak ular kobra bersama induknya. Pertugas jamkar butuh waktu selama dua jam menangkap seluruh anak kobra dan induknya. Diduga, ular kobra ini berasal dari kebun di belakang permukiman warga. Cuaca panas saat ini mendorong ular bersarang di bawah lantai rumah warga yang lembab. Memang evakuasinya juga lumayan lama, proses lebih dari dua jam itu petugas. Karena pertama juga harus membongkar ubin, yang kedua memang harus sangat hati-hati. Karena kan ular kobra apalagi ada induknya itu sangat berbahaya. Ini lebih dari dua meter induknya dan sangat agresif. Sehingga pada saat evakuasi tidak ada warga yang mau mendekat, berani mendekat. Karena warga juga tahu bahwa ular ini kan sangat berbahaya sempurna, bisa aja. Puluhan ular kobra selanjutnya dibawa ke kantor BBBD setempat dan menunggu diambil oleh pihak BKSDA. Dari Tangerang, Banten, Kusneidi, TV One mengabarkan.